Ikut memanaskan iklim politik Jolang Pilpres, Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo sebagai Ketua Umum TIDAR sebagai wadah kalangan milenial memacu semangat kadernya untuk memenangkan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke depan. Termasuk sukses menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah dalam Pilkada Surentak 2024. Tak hanya peduli pada kaum milenial, TIDAR juga memberikan ruang seluas-luasnya untuk kalangan disabilitas sesuai dengan kapasitas Gerindra sebagai Partai Pengusung Undang-Undang Penyandang Disabilitas waktu pertama kali diajukan di DPR RI dan disahkan pada tahun 2016. Menyatakan saya tidak sepakat dengan pernyataan bahwa anak muda itu antipolitik atau apatis. Karena sebenarnya kalau dilihat di media sosial, itu kan hot issue terus. Kalau misalkan apapun yang tentang politik itu pasti banyak yang membaca, banyak yang tertarik, banyak itu jadi hot issue. Kenapa? Karena saya yakin bahwa anak-anak muda sebenarnya peduli. Peduli tentang masa depan mereka, peduli tentang siapa yang menjadi wakil mereka, peduli tentang siapa yang menjadi pimpinan mereka di daerah mereka masing-masing, hanya saja ada rasa kefrustrasian. Nah ini, ini yang saya rasa di TIDAR kita harus menjadi contoh nyata bahwa rasa kefrustrasian itu harus kita ubah menjadi semangat untuk membawa perubahan. Sementara itu Ketua PD TIDAR Jati Muhammad Fawait yang akrab dipanggil Gus Fawait memberikan apresiasi atas semangat milenial Surabaya yang ingin memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang, yang disebutnya mematahkan anggapan jika generasi muda apatis terhadap politik.